Persib akan rotasi pemain starter. Persib Bandung menyadari masalah dalam dua laga yang telah dihadapi adalah konsentrasi. Pelatih Persib Mario Gomez mengaku akan merotasi pemain dalam pertandingan Liga 1 selanjutnya melawan Mitra Kukar. Menurut Gomez, penampilan menjadi yang terpenting dalam sepak bola profesional. Tidak hanya itu, Gomez turut menguatkan lini pertahanan dan penguasaan bola para pemain. Jika performa bagus maka dilanjutkan, jika tidak bagus harus naik. Itu normal, ujar Gomez di Gelora Bandung Lautan Api, Gede Bage, Bandung, Kamis, tanggal 5 bulan 4 tahun 2018. Gomez mengambil kesempatan untuk melihat kondisi pemain dalam menentukan starter. Untuk itu, ia menyiapkan dua pemain di tiap posisi guna memperbaiki performa skuad Maung Bandung. Di sisi lain, dua pemain seleksi Persib, Ahmad Rajendra dan Paul Yohanes Nasibnya akan diputuskan pada hari ini atau hari terakhir pendaftaran pemain Liga 1 2018. Belum diputuskan, tapi hari ini saya akan putuskan. Tapi pertama-tama saya harus berbicara pada manajemen, kata Gomez. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!